Perjalanan untuk menjadi juara ini sejak tahun 2010 itu kita itu sudah sering mengikuti lomba ya, lomba baik itu dulu belum SSC ya, itu kita pernah menjadi tujuh rumah besar untuk pengelolaan lingkungan dan puncaknya memang tahun 2022 ini kita bisa menjadi juara satu ya, best of the best dari SSC tahun 2022 ini Saya Suyadi ketua RW12 Keluran Mojo ya memang Alhamdulillah RW12 Keluran Mojo kemarin dalam lomba SSC tahun 2022 ini menjadi juara pertama ya dari delapan indakator penilaian tadi ya di SSC tahun 2022, terlihat dengan pengelolaan lingkungan bahwa di RW12 Keluran Mojo ini ada 17 bank sampah aktif ya ada 17 bank sampah aktif dimana setiap bulan bank sampah itu bisa mengumpulkan sampah kering produktif ya, sampah kering produktif itu sampah yang bisa dijual itu antara per bank sampah antara 200 sampai 300 kilo ya 200 sampai 300 kilo yang artinya ketika kita kalikan 200 saja itu kita sudah bisa mengumpulkan dari sampah kering itu 3,4 ton ya 3,4 ton dan itu memang juga bernilai ya bernilai-bernilai rupiah ya jadi setiap bulan kita bisa mengumpulkan dana sekitar 6 sampai 8 juta dari bank sampah yang kedua dari pengelolaan lingkungan itu adalah di RW12 Keluran Mojo ini ada inovasi yang namanya kom minas ya komposter komposter mini ala Asri Jayadi ya dari pengumpulan sampah rumah tangga tersebut itu setiap apa setiap kakak ya setiap bakal setiap gang yang ikut lomba itu kita bisa mengumpulkan sampah dari sampah keluarga sampah rumah tangga itu sekitar per kakaknya 19 kilo ya dari sampah kering dan sampah basar komposter minitasi itu kita sudah bisa mengumpulkan atau atau menghemat sampah yang tidak keluar tidak dibuang ke TP itu sekitar 7 ton dan belum lagi ada dari pengelolaan lingkungan adalah komposter ada komposter bek ya ada komposter tong ya ada komposter bek komposter bek itu ya komposter dalam bentuk komposter tas itu itu juga dibagi gabungan antara apa beberapa rumah tangga satu komposter bek ya komposter tong itu adalah komposter yang besar ya di samping ya pengelolaan lingkungan juga kita adanya ternak maggot ternak maggot itu bisa juga mengurangi sampah basah dari rumah tangga ya ada beberapa titik ternak maggot di RT3, RT4 dan RT6 ya jadi setiap titik ternak maggot itu bisa mengurangi sampah basah yang kita buang itu sekitar 3 sampai 5 kilo per titik ya untuk pangan lestari ya kita ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan disini yang pertama misalnya budik damber ya budidaya ikan dalam ember ya budidaya ikan dalam ember setiap gang di RT apa di RT3, RT4 dan RT6 itu kita kemarin apa memiliki budik damber budidaya ikan khususnya ikan lele ya yang di dalam ember ya yang kedua juga toga tanaman obat untuk keluarga ya jadi setiap gang kita juga punya toga ya bahkan toga di dalam si rw12 kuara moja ini bahkan toga di rw12 kuara moja ini jadi setiap port nya ya setiap port nya itu kita kasih label barcode ya kita kasih label barcode jadi ketika kita barcode dengan hp bahwa port nya itu nanti akan muncul namanya toga apa kasihannya apa dan itu tercatat dengan rapi di kita gitu ada juga kita punya hidroponik solar cell ya hidroponik solar cell yang kita dalam menjalankan dan apa pump nya itu tidak memakai apa tidak memakai elektrik tetapi memakai cahaya matahari di samping itu kita juga punya ipal lah instalasi pengolah limbah ya limbah air ya yang ada di di RT6 ya yang di RT6 yang fungsinya adalah dari ipal itu ya setelah apa setelah air dari got itu kita sering dan apa kita olah sedemikian rupa sehingga menjadi air yang apa layak digunakan ya layak digunakan disini adalah digunakan untuk pertama siram-siram bunga apa siram-siram tanaman siram-siram lingkungan dan lain sebagainya seperti itu ya untuk UMKM CRW 12 seluruh nemojo ini kita punya 81 UMKM ya ada pun UMKM-UMKM yang sudah bisa berdaya yang di terdata di NIB nomor induk UMKM ya itu sekitar 18 ya 18 UMKM yang di sana 18 UMKM itu sudah memiliki epekan ya sudah memiliki epekan misalnya ya misalnya UMKM sinar permata pelating ya sinar permata pelating ini ini adalah UMKM yang bergerak di bidang pelating ya pelapisan logam ya pelapisan logam dimana UMKM ini ee pelangganya customer nya itu sudah meliputi di puluh Sumatera puluh Sulawesi dan bahkan kemarin ada dari Singapura juga sudah menjadi customer nya di sinar permata pelating ya Tentu kita tidak berhenti selesai lomba selesai ya jadi kita kita ada keberlanjutan ya keberlanjutan untuk menjaga semangat para kawan-kawan yang bergerak di bank sampah ya di bank sampah itu kita punya program wording untuk bank sampah dari Rw12 ya dari 17 apa bang sampah yang ada nanti mulai bulan Februari ini kita akan adakan penilaian untuk wording ya ya kepada sekenap warga Surabaya warga Jawa Timur dan warga yang ada di mana saja ya termasuk mungkin ada yang ada di luar negeri ya para mahasiswa ya para mahasiswa kita dari Surabaya maupun di seluruh Indonesia ya barangkali ya barangkali ada yang berminat untuk belajar bersama kami dan nanti bisa menghubungi kami ya suyadi ketua Rw12 Kuran Mojo Kecamatan Gubeng dengan nomor HP 081-2599-88811 atau bisa menghubungi Bu Hajah Asri Harbini Jalan Jajaran Baru 3 nomor 30 Surabaya Demikian video liputan ya liputan SSC ya SSC di Rw12 Kuran Mojo Kecamatan Gubeng dengan nomor HP RT3 RT4 dan RT6 RW12 Kuran Mojo mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kepada semua pihak banyak pihak ya jangan lupa ya jangan lupa di comment like dan subscribe video Tunas Isu ID Terima kasih selamat menikmati